hai oke balik lagi di Surya TLM kali ini sudah akan membahas nih terkait dengan masalah untuk di SIMK ya terutama untuk loginnya nah kemarin Surya datang namanya Tuhan nih suruh ini gimana kok nomor anggotaku udah aku masukin user ID nya pasannya juga udah benar tapi kok tetap salah atau ada sesuatu apa-apa bagaimana nah itu jadi simpel sih jadi untuk user ID dan password itu per tahun 2019 ataupun tahun 2020 itu sudah diganti user ID nya tetap menggunakan nomor KTA tapi untuk passwordnya diganti user demo semua itu berlaku bagi yang tidak pernah membuka SIMK jadi kalau misalnya tahun sebelum itu kita enggak pernah buka SIMK ataupun sekali doang atau beberapa kali enggak saya sering banget itu akan diganti semua dengan user demo passwordnya tanpa tanda besar ataupun tanda apapun itu hurufnya kecil semua jadi bagi teman-teman yang tidak bisa masuk karena alasan enggak apa entah lupa passwordnya ataupun lupa user ID nya coba masukkan aja nomor KTA nya sebagai user ID terus passwordnya sebagai user demo yang kayak gitu paketnya user game ya ini surya coba aja pakai punya surya sebenarnya punya surya udah bisa cuman ini contoh saja kalau misalnya salah ya misal gini nih nah Hai angkatlah sinilah nah nanti kalau ada seperti ini sebisa mungkin jangan dimasukkan lagi di halaman yang sama di refresh aja pakai halaman yang awal atau SIMK biasa karena kadang mempengaruhi enggak tahu itu dari sistem atau bagaimana tetap itu mempengaruhi nah terus gimana surya kalau misalnya udah kayak gini kita tahapannya gimana ya kita komunikasikan dulu ke pengurus setempat di situ setempat karena kenapa semua data itu ada di dbc ya paling dasarnya nanti ada di dbw juga dan di dbp yang paling pusat kayak gitu nah dari dbc itu bisa melihat user ID dan passwordnya sesuai dengan nomor kta dan namanya kayak gitu jadi misal punya surya nih Oh surya kta nya sekian user ID nya apa passwordnya itu ada kayak gitu karena dbc mempengaruhi akses seperti itu nah terus kalau misalnya dbc nggak ada respon bagaimana bisa lanjut ke tingkat selanjutnya ke dbw kalau memang punya channel kalau enggak ya coba ditanyakan aja ke temen-temen yang mungkin lebih aktif di organisasi kayak gitu nah kalau misalnya aku bikin baru aja gimana surya nggak bisa ya tekanin nggak bisa kalau misalnya temen-temen semua mau menyoba untuk bikin akun baru dengan daftar lagi itu sudah nggak bisa karena pendaftaran terakhir di tahun 2019 itu sudah menggunakan nick semua ya memang di tahun sebelumnya itu memang jarang ada yang menggunakan nick walaupun udah dicantumin kalau nggak salah itu sudah ada cuman belum tanda bintang ataupun harus atau wajib kayak gitu tapi sekarang nggak bisa kalau misalnya memang eh tetap ngotot mau ah mau daftar ulang lagi coba aja nggak papa kalau misalnya bisa berarti kemungkinan besar kamu pas dulunya daftar itu enggak menggunakan nick kayak gitu nah terus kalau misalnya ternyata bisa gimana itu nanti akan ditanya sama pengurus loh bukannya Anda sudah menjadi anggota kenapa daftar lagi kayak gitu karena dari pengurus itu sudah nggak bisa habis anggota yang kayak gini yang nakal lah dalam bahagut karena punya punya 2 akun kayak gitu nah enaknya gimana nah kalau kayak gini ya bilang aja ke pengurus tanya aja jangan jangan asal apa namanya jangan asal bikin lagi nah terus ada opsi itu pakai forget your account atau lupa akun kayak gitu nggak papa klik aja disini tapi nggak semua akun itu akan langsung respon maksudnya respon itu kayak gimana suruh jadi misalkan kita masukin nomor akutannya nanti terus masukin emailnya nah nanti langsung tulisannya itu not apa namanya untuk perubahan passwordnya itu langsung keluar dan dikirim ke email ada sebagainya seperti itu ada yang tidak malah tulisannya data tidak ditemukan kayak gitu jadi eh gimana ya entah itu dari sistem atau bagaimana memang kadang seperti itu kadang surya pun bingung dulu sempet surya kayak gitu terus surya udah coba berkali-kali pakai akun-akun kayak gini ya forget your account tetap aja nggak bisa mentok surya ngurus ke dpc karena posisinya saat itu memang dpc-nya emang agak susah untuk dihubungi tapi ternyata pas lagi rezekinya udah bisa bisa dibungin akhirnya dapet tuh langsung surya kan dia apa namanya passwordnya nomor-nomor kta-nya itu sebagai user ID kalau bisa ya karena beberapa dpc itu ada kebijakan ya memang itu kebijakan otoritasnya tapi saran surya menggunakan nomor kta-nya biar kita hafal juga nomor kta kita jangan pakai nama lain ataupun apalah user ID lain misal nama sendiri atau bagaimana kalau misalnya kayak gitu biasanya yang disini itu pas kita pencet forget your account itu bakalan bermasalah biasanya nggak bisa intinya kayak gitu karena mungkin akan keling langsung dengan nomor anggotanya gitu ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa surya sampaikan untuk terkait Pak tidak bisa masuk ya nanti sore akan bahas lagi gimana sih kalau misalnya akun itu keblokir karena belum bayar ya tahun 2019 itu nanti sore bahas di video selanjutnya terima kasih ya